Di hari perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang bertempatan dengan kenaikan Issa Al-Masih, petugas gabungan siap mengamankan dua kegiatan umat Islam dan Nasrani tersebut secara bersamaan. Tempat ibadah pun akan menjadi prioritas pengamanan petugas. Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah akan sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya tidak hanya umat Muslim yang menjalankan ibadah, tetapi umat Nasrani pun akan memperingati kenaikan Issa Al-Masih. Kapolres Banjar, EKBP Meldayani mengatakan, petugas gabungan siap mengamankan secara bersamaan kedua kegiatan ibadah yang dilaksanakan umat Islam dan Nasrani tersebut. Sebagian petugas gabungan yang berada di lima pos PAM akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya ibadah. Idul Fitri berbarengan dengan kenaikan Issa Al-Masih, kami mengamankan dua kegiatan ini secara bersamaan dengan mengploting perpunil, baik dengan melibatkan pos pengamanan ada lima yang sudah nanti akan kami sembar pada saat pengamanan hidup istri maupun pengamanan kegiatan kenaikan Issa Al-Masih. Melalui perang serba nanti TNI, Mori, dengan penggiatan kena, kami mengatakan pos pembincang, ambil dosis. Di bawahnya tentunya karena kita lebaran, sudah hari sekali kemudian di tengah situasi pandang kegemit-19, tetap mengharapkan masyarakat agar tertentuai protokol kesehatan. AKBP Meldayani mengimbau masyarakat untuk lebih patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Pasalnya tsunami COVID-19 di India harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia terhindar dari kasus serupa. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.